Intro Halo selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam anda Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya Bersama saya Claudia Permata Dinda berikut catatan redaksi 28 Dewan Menanti Jadi Tersangka Pemirsa penyidik KPK kembali akan menetapkan tersangka baru suap RAPBD Jambi 2017 dan 2018 Beredar informasi ada 28 orang dari kalangan anggota DPRD Provinsi Jambi Perode 2014-2019 yang akan ditetapkan menjadi tersangka baru Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengembangkan kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018 Kabar ini beredar setelah beredar surat pemanggilan 28 tersangka dalam kasus ini Dari kalangan anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2014-2019 Kabar ini dibenarkan langsung oleh jurubicara KPK Ali Fikri Yang menyebutkan bahwa proses penyidikan masih berlangsung Yang menyebut KPK akan menyampaikan penetapan tersangka tersebut setelah proses penyidikan dinyatakan cukup Pengumpulan alat bukti oleh penyidik diantaranya melalui pemanggilan sebagai saksi sedang berjalan Ali Fikri menjelaskan perkara ini juga menjadi salah satu komitmen KPK Untuk mengajukan pihak-pihak yang diduga turut bertanggung jawab Atas terjadinya perbuatan pidana ke pengadilan tipikor Ya, jadi benar saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan atas dugaan korupsi Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 Tentu perkara ini sebagai pengembangan dari perkara yang sebelumnya ditangani oleh KPK Adapun mengenai konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap Tentu kami akan sampaikan nanti ketika penyidikan ini cukup Dan kemudian KPK telah melakukan upaya baik itu penangkapan Ataupun penahanan terhadap pihak-pihak yang telah ditapkan sebagai tersangka oleh KPK Pada proses penyidikan dimaksud Namun demikian, tentu sebagai bentuk transparansi atas kerja-kerja KPK Kami akan sampaikan setiap perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sedang KPK lakukan ini Perlu kami sampaikan bahwa pengembangan penyidikan ini tentu sebagai salah satu komitmen KPK Untuk terus menuntaskan setiap perkara yang ditanganinya Sehingga siapapun yang kemudian berdasarkan leti yang cukup dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Tentu KPK tingkatkan pada proses penyidikan dan membawanya ke pengadilan tidak pidana korupsi Diketahui bahwa penyidik akan memanggil sejumlah saksi pada Sabtu 24 September 2022 Mendatang di Mapolda, Jambi untuk penyelidikan kasus korupsi RAPB di Jambi ini Penyidik KPK selasa pagi kembali memeriksa 15 narapidana di lapas kelas 2A Jambi Terkait pengembangan kasus pengesahan suap RAPB di Jambi 2017 dan 2018 15 mantan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019 serta XPNS kembali diperiksa penyidik KPK 15 orang yang sudah berstatus narapidana itu diperiksa di lapas kelas 2A Jambi Pada selasa 20 September 2022 Pemeriksaan ini dibenarkan oleh juru KPK, Ali Fikri Berikut nama-nama yang diperiksa Abdul Rahman Ismail Syah Bandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019 Arvan, PLT Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2017 Humaydi Zaidi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019 Kornelis Buston, Ketua DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019 Arrahmat Eka Putra Cekman Fahrul Rozi Gus Rizal Kusnimdar Parlagutan Masution Sufardinur Zain Supriyono Tajudin Wiwit Iswara Zainul Arvan, Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019 Pemeriksaan ini direncanakan secara berkelanjutan Untuk melengkapi berkas penyidikan dalam penetapan tersangka baru Dalam kasus pengesahan RAPBD Jambi 2017 dan 2018 Sejumlah mantan anggota DPRD Jambi Periode 2014-2019 mengaku Sudah mengetahui terkait penetapan tersangka baru dari penyidik KPK Di antaranya ialah Agus Rama dan Hasan Ibrahim Dalam pemeriksaan penyidik KPK pada Rabu 21 September 2022 Kali ini Sebagian mantan anggota DPRD mengaku telah diberitahu penyidik terkait penetapan tersangka baru dari KPK Salah satunya Agus Rama Politisi Partai Amanat Nasional itu mengaku Sudah mengetahui ditetapkannya sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam perkara suap terkait suap RAPBD Provinsi Jambi Terkait penetapan tersangka dirinya mengaku hanya bisa pasrah Dan mengikuti jalannya pemeriksaan oleh penyidik KPK Bang tadi ditanya terkait apa aja Pak Jidik Yang sebelumnya itu semua yang dikasih hari kemarin-kemarin Pertanyaan itu Bang ini kan sudah ada surat KPK yang berhidrati bang Bang saya salah satu nama abang disebut sebagai tersangka Sudah mengetahui Sudah bang ya? Sudah membaca surat itu bang? Gimana bang tanggapannya terkait itu bang? Nah kita Jalannya ada bang Bang untuk pengumuman sebagai tersangka itu sendiri Ya kan ada 28 orang itu yang berhidrati bang Itu kapan bang diketahui bang? Sanya kemarin Kemarin baru ketahui Itu saat pemeriksaan itu dimana? Dimana dan yang kapan? Sebelum ditetapkan tersangka pemeriksaannya berjalan di mana dan kapan? Di sini Artinya Artinya pemeriksaan yang bulan lalu kemudian Dikeluarkan surat bahwa saya sudah ditetapkan tersangka itu Selain itu Hasan Ibrahim juga mengakui sudah mengetahui Penetapan dirinya sebagai tersangka Namun demikian dirinya belum mendapatkan surat resmi dari penyidik Terkait penetapan tersangka tersebut Usai diperiksa Hasan Ibrahim juga meminta maaf kepada sejumlah pihak dan para pendukungnya Atas terjeratnya dirinya dalam kasus ini Ia juga mengaku tidak ada niatan untuk melakukan dan terlibat dalam kasus korupsi tersebut Karena dirinya tidak mengetahui uang tersebut adalah suap ketok palu Namun terkait nominal uang tersebut dirinya enggan menyebutkan besarannya Menunggu sekarang mesti saksi Oh tapi kan itu ada surat 28 orang tersangka dan salah satunya ada nama bapak Itu kan sudah beredar dan Sudah dikabari sudah Oh sudah dikabari Tetapi surat resminya belum ya Pak terkait ini apa yang mau disampaikan setelah ditetapkan tersangka Apakah kemudian menyampaikan kepada teman-teman lainnya Pokoknya saya menyampaikan kepada seluruh pendukung saya, masyarakat saya Semua anak atau kekeliruan, keli-lapan dan kelajuran Yang kita boleh lakukan ini Tidak ada niat nawaitupun untuk melakukan kejahatan Kalau saya tahu nasi di meja itu ada ratun itu pasti tidak akan samakan Oke Karena saya bukan mencari nasi, nasi itu sudah ada di meja Oh ibu Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa sejumlah saksiswa pengesahan RAPB di Jambi tahun 2017 dan 2018 Satu persatu mantan anggota masuk dalam ruang penyidik KPK di Mapolda, Jambi Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil sejumlah saksiswa pengesahan RAPB di Jambi tahun 2017 dan 2018 Pada Rabu 21 September 2022 Pemeriksaan kali ini berlangsung di gedung Mapolda, Jambi Sejak pukul 9 WIB Dan satu persatu mantan anggota DPRD Jambi keluar dari ruang penyidik pada pukul 10 WIB Di antaranya Bambang Bayu Suseno Yang merupakan mantan wakil Bupati Moro Jambi Saat keluar dari ruang penyidik KPK di Mapolda, Jambi menyebutkan Bahwa dalam hal ini penyidik menanyakan keterkaitan rekan-rekannya di DPRD Provinsi Jambi Dalam pemeriksaan ini dirinya menjelaskan ke penyidik Bahwa pertanggal 17 September 2016 lalu Dirinya sudah mengundurkan diri dari anggota Dewan Yang mana saat itu dirinya maju dalam pencalonan wakil Bupati Moro Jambi Bambang juga mengaku bahwa dirinya pada pemeriksaan kali ini Memberikan bukti surat pengunduran diri tersebut kepada penyidik Riset terkait apa aja DPRD 2016 September 2016 Oh boleh sedikit Pak Tadi di tanya terkait apa saja tadi Apa tuh? Tidak, sebenernya kita September 2016 Kita kan.. Kenapa Pak 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 ? Nah, apa namanya, dipinta keterangan berkait dengan proses teman-teman yang di DPR dan kita memberikan perjelasan bahwa pada tanggal 17 September 2015 kita sudah memiliki berkait dengan pinta dan kita ngasihkan berhasil. Kemudian pada pukul 10.53 WIB, Salim, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi juga turun keluar ruang pendidikan. Kepada awak media, dirinya tidak banyak berkomentar terkait pemeriksaan kali ini. Anggota fraksipan saat di Dewan itu menyebutkan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi. DPRD Provinsi Jambi Mas Nabusro diperiksa penyedik komisi pemberantasan korupsi di lantai 2 gedung lama Mapolda Jambi, pada Kamis 22 September 2022. Sekira pukul 10.40 WIB, dirinya keluar dari ruang pemeriksaan. Dalam keterangannya, Masnah mengaku diperiksa terkait aliran sua pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018. Masnah mengaku telah mengetahui 28 tersangka baru yang akan diumumkan KPK dalam kasus tersebut, namun Masnah enggar menyebutkan nama-nama tersebut. Masnah, Bucro awalnya merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019. Namun pada tahun 2016, dirinya mengundurkan diri karena maju dalam pencalonan Bupati Moro Jambi pada tahun 2017. Dalam pemeriksaan ini, Masnah mengaku tidak ditanya dan menyangkal terkait aliran V-proyek yang diolah api firmanca dan digunakan dalam pilkada Moro Jambi tahun 2017. Tersangka siapa enggak ditanya ke penyidik? Oh, enggak lah, ditanya aja penyidik. Ini kan ada 28 orang yang tersangka baru nih. Ibu sudah mengetahui itu dan mengenal beberapa diantaranya enggak? Hmm, enggak. Iya, Bucro ya. Ada yang kita sampaikan untuk penyidik? Enggak, enggak. Nah, cuma ini aja penyidik yang terkait dana. Karena dulu saya sudah membutuhkan diri karena diantaranya keterangan penyidik yang diantaranya 2016-2019. Terkait aliran dana ini saya sudah ditutupi enggak gitu? Sudah ketahuan lagi karena saya sudah dada. Terkait aliran dana kita di dana pilkada dulu, itu dimana? Kan ada di situ di persidangan. Mantan Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait suap ketok Palu RAPB di Jambi tahun 2017 dan 2018. Dengan mengenakan peci dan kemeja putih, Hilalatil Badri tampak keluar dari ruang pemeriksaan penyidik KPK di Mapolda, Jambi pada Kamis 22 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB. Di hadapan awak media dirinya menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini terkait kasus suap ketok Palu RAPB di Jambi tahun 2017 dan 2018. Hilalatil menjelaskan bahwa pada Oktober 2016, dirinya mengajukan pengunduran diri dari anggota DPRD Jambi untuk maju dalam pencalonan Wakil Bupati Sarolangun. Dirinya juga menjelaskan bahwa saat masih aktif di Dewan, dirinya tidak terlibat dalam pemufakatan fraksi terkait uang suap ketok Palu. Kalau periksa penyidik terkait tersandasnya apa? Untuk berapa orang? Untuk berapa orang? Itu kita kenal semua Pak dengan itu Pak? Itu memang yang dari 2017-2018 Pak ya? Pada saat itu masih menyebab Pak? Tadi yang terakhir Pak? Tidak. Sudah enggak lagi Pak ya? Saya terhitung dari Tuhan Ketok Palu 2016 sudah menguntukkan diri Pak? Bapak sendiri mengetahui tidak terkait kasus suap ketok Palu itu? Pada saat kejadian, pada saat akhirnya telah tahu di pemerintahan. Pemerintahan? Pada saat tidur, di atur-atur. Sementara Effendi Hatta, mantan anggota DPRD Jambi yang sudah bebas dari masa hukuman, juga memenuhi panggilan penyidik KPK pada Kamin Sore. Mantan Narapidana dalam kasus suap RAPBD Jambi ini mengaku, diperiksa terkait tersangka baru dalam kasus ini yakni Nansri Umar, M. Juber, dan Luhut Silaban. Dirinya juga mengaku sudah mengetahui terkait 28 tersangka baru dalam kasus ini, maka dari itu Effendi juga memberikan pesan kepada para tersangka baru untuk menjaga kesehatan. Pasca bebas pada Agustus 2022 lalu, dirinya mengaku masih sibuk mengurus urusan keluarga dan rumah tangga. Bapak sudah mengatakan tidak ada 28 orang tersangka baru yang saat ini beredar melalui surat KPK. Itu saya baca di surat panggilan saya. Oh, surat panggilan itu. Pemirsa mantan anggota Dewan Jambi 2014-2019, M. Juber, Meli Hairia, dan Luhut Silaban menanggapi surat penetapan 28 tersangka baru oleh KPK terkait suap pengesahan RAPBD Jambi 2017 dan 2018. Anggota DPRD Jambi aktif M. Juber kembali diperiksa KPK di lantai 2 gedung Mapolda Jambi pada Kamis 23 September 2022. Dirinya diperiksa dalam kapasitas saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Jambi periode 2014-2019. Usai diperiksa, M. Juber Enggan memberikan komentar terkait pemeriksaan yang ia jalani. Dirinya juga Enggan menanggapi terkait surat penetapan 28 tersangka baru oleh KPK terkait dengan suap pengesahan RAPBD Jambi 2017 dan 2018. Dimana dalam surat tersebut, M. Juber merupakan salah satu di antaranya. Ini kita, Bang. Saksi atas siapa, Bang? Saksi untuk semuanya. Untuk semua, Bang, ya? Bang, kita mengetahui gak yang 28 orang tersangka itu, Bang? Yang baru, Bang? Masing-masing kayaknya, De. Masing-masing, Bang, ya? Bang, sekarang kita panggung sangka atau untuk dulu, Bang? Enggak. Kita tak panggung sangka, Bang? Enggak, enggak, enggak. Seperti saksi, saksi, saksi. Tapi yang kejadian 28, Bang, ada salah satunya, enggak? Yang sudah diperiksaan yang 28 tersangka baru, Bang? Itu termasuk salah satu, Bang? Nanti kita tunggu aja. Bang, sekarang masak cuman, Bang. Mungkin sedikit aja, Bang. Biar enggak apa, Bang. Ya, ada 8 orang itu gimana, Bang? Termasuk apa, Bang? Yang dari 28 orang anggota DPRD 2014-2019. Ya, semua jatuh kan sudah terang di media, kan? Dari apa aja, Bang? Itu yang berhak mengumumkan KPK, bukan saya. Tapi kita sudah mengetahui itu. Belum. Sementara itu, Meli Hairia, yang juga merupakan anggota DPRD 2014-2019, mengatakan dirinya sudah mengetahui terkait penetapan tersangka tersebut. Namun dirinya enggan berkomentar banyak terkait surat tersebut, anggota fraksi PDIP pada kalanya itu mengaku pemeriksaan ini sebagai saksi. Bikir aja, Bu. Ya, sport yang kayaknya sport yang belinya. Bu, yang 28 orang yang ditetapkan tersangka itu, Ibu, mengetahui enggak? Dan Ibu, ada di dalam satu atau enggak, Bu? Bu, sedikit aja, Bu. Tapi mengetahui, Bu, ada di dalam yang dari 28 orang, Bu? Sekarang jadi saksi, Ibu, jadi saksi. Sementara itu, Luhut Silaban juga membenarkan terkait penetapan 28 tersangka baru dari KPK yang termasuk dirinya di salah satu surat penetapan tersebut. Ia mengaku akan menjalani proses hukum secara kooperatif. Saksi untuk semua? Untuk semua ya, Pak? Untuk 2 orang tersangka itu, Pak? Iya, iya. Pak, kita udah mengetahui, gak, nama-nama yang... Sudah mengetahui, nama-namanya, Pak? Yang 2 orang tersangka itu, Pak? Sudah tahu, Pak? Ada di penyidik, ada di penyidik. Berapa, Pak? Banyak tadi, Pak, ini berita, Pak? Ini, Pak? Hmm? Tapi sudah, pokoknya, nanti berita, Pak. Berita, Pak. Berita, Pak. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak. Banyak lagi, gak ingat. Pak, bu, bisa dilihat, Pak? Itu kan ada 28 tersangka baru, Pak. Sudah mengetahui, gak, Pak? Sudah, Pak? Sudah mengetahui, Pak? Yang dutupkan orang itu, Pak. Oh, gak tahu, ya, kalau orang itu. Oh, untuk kita sendiri, Pak, ada dalam daftar itu, Pak? Oh, iya? Iya, Pak, ya. Pak, ada tangkapannya, gak, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Tangkapannya? Iya, kita kooperatif aja. Kooperatif, Pak, ya. Dua mantan narapidana kasus korupsi suap RAPBD Jambi, Superdino Zain, dan Gus Rizal, kembali diperiksa KPK. Dua mantan anggota Dewan ini diperiksa terkait 28 nama baru yang akan ditetapkan sebagai tersangka dari kalangan sejawatnya saat itu. Mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, Periode 2014-2019, Superdino Zain, diperiksa KPK, pada Jumat 23 September 2022 sore. Superdino Zain diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Dirinya mengaku ditanya terkait hubungan dengan 28 tersangka baru dari kalangan sejawat saat menjadi anggota Dewan. Soal aliran dana kasus suap tersebut, Superdino Zain mengaku dirinya tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. Semuanya lah. Dari 28 tersangka baru, kita sendiri dalam kasus ini sebagai apa Pak? Walau saya kan udah selesai. Tanya sama dia nih. Kamu kenal nggak jadi 28 saksi pesan kaya? Tanya sama dia, kenal nggak? Itu bagi saksi apa aja sih Bang? Yang sisa itu Bang ya? Yang 28 orang? 28 orang ini siapa aja yang lebih ditanyakan kebanyakan Bang? Tidak ada, umum aja secara umum. Oh ditanya hubungan-hubungan, kita kenal semua berarti Bang ya? Hmm? Hubungan berarti kita kenal semua berarti ya? Tidak ada 28 tersangka ini? Tidak ya, kenal nggak? Bang, itu terkait anggilan dana itu dengan abang? Abang ada benar-benar? Oh, udah tahu sih. Tidak bisa, bukan saya, kewenangan saya, itu yang menjelaskannya. Oh, itu abang sendiri. Namun Gus Rizal saat keluar dari ruang pemeriksaan enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaannya. Jadi apa? Jadi saksi, Bang? Saksi, Bang. Berapa pertanyaan tadi, Bang? Untuk 28 tersangka itu, Bang? Langsung ke orang, Bang. Kan langsung ke 28 tersangka, Bang? Langsung ke ini, Bang. Tidak tahu. Saksi ini siapa saja, Bang? Penyidik aku sebagai saksi, Bang. Saksi untuk siapa, Bang? Saksi untuk siapa, Bang? Untuk 28 tersangka itu, Bang? Tanya sama ini, Bang. Penyidik, Bang. Mohon maaf, ya. Tanya sama siapa, Bang? Mohon maaf, ya. Tapi kami pertanyaan, Pak. Mohon maaf. Dengan penyidik, Bang, Latu, ya. Mak 750, Pak. Jangan ini, Bang. Tidak ada material yang lama, Bang. Tidak ada yang baru. Gak perlu lama, Pak. Tidak ada yang baru. Dari PT apa, Bang? Hah? Tidak ada perusahaan mana, Bang. Saksi, saksi, saksi. Sebagai saksi. Iji dari pusat Napa. Tidak ada perusahaan. Diketahui Supardinur Zain dan Gus Rizal merupakan mantan narapidana kasus swab yang menjerat mantan Gubernur Jambi Zimizola Supardinur Zain dan Gus Rizal bebas setelah mendapatkan remisi kemerdekaan pada Agustus lalu Pemirsa penyidik KPK kembali memanggil sejumlah kontraktor di Jambi Pemanggilan ini masih dalam pengembangan kasus swab RAPB di Jambi 2017 Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini Mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri Selamat malam dan sampai berjumpa lagi Di hari keempatnya di Jambi Jumat 23 September 2022 Tim penyidik KPK memeriksa sejumlah kontraktor di Jambi terkait kasus korupsi swab ketok palu RAPB di Jambi tahun 2017 dan 2018 Pemeriksaan ini masih berlangsung di gedung lama lantai 2 Mapolda Jambi Salah satunya Ali Tonang alias Ahuy usai diperiksa KPK dirinya enggan memberikan komentar dan hanya melambaikan tangan meninggalkan awak media Informasi yang berhasil dihimpun Ali Tonang alias Ahuy adalah salah satu pengusaha yang pernah menyerahkan uang satu dus kepada Budi Nurama Uang tersebut diserahkan Ahuy di salah satu rumah makan di wilayah Kota Baru Tadi ditanya apa aja bang sama penyidik bang Dikit aja bang Ada beberapa pertanyaan tadi bang Sementara itu Chandra Ong alias Abeng juga enggan berkomentar saat ditanya awak media terkait pemeriksaan oleh penyidik KPK Dirinya langsung pergi ke salah satu ruangan di Treskrim Suspol da Jambi Dimat Dimat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!